Hey, it's me Dan apapun selalu dalam perlindungan Allah SWT Pada video kali ini Saya akan memberikan tips Cara merawat bunga lidah mertua Dan menguak rahasia tanaman lidah mertua Yang ternyata beracun ya teman-teman Nah teman-teman bagaimana cara merawat lidah mertua Dan bagaimana dia bisa beracun Tonton terus videonya sampai habis ya teman-teman Agar teman-teman bisa tahu bagaimana dia beracun dan mengatasinya Tanaman lidah mertua atau sansevieria Merupakan jenis tanaman hias yang banyak ditemukan di Asia dan Afrika Di luar negeri orang-orang menyebutnya snake plant Karena karakteristik bentuk daunnya yang menyerupai ular Yaitu daunnya keras, sukulen, tegak dengan ujung meruncing Lidah mertua dibagi menjadi dua jenis ya teman-teman Yaitu jenis yang tumbuh memanjang ke atas Dengan ukuran sekitar 50-75 cm ya teman-teman Dan jenis berdaun pendek melingkar Dalam bentuk roset dengan panjang sekitar 8 cm Dan lebarnya sekitar 3-6 cm Kelompok panjang memiliki daun meruncing ya teman-teman Seperti pedang Warnanya pun dia juga beragam ya Mulai hijau tua, hijau muda Hijau ke abu-abuan dan kombinasi putih kuning atau hijau kuning ya teman-teman Dia berdaun tebal dan memiliki kandungan air sukulen Sehingga tahan kekeringan Di Indonesia lidah mertua banyak dijadikan sebagai tanaman hias ya di dalam rumah Karena lidah mertua memiliki kelebihan Bisa tumbuh dalam kondisi sedikit air dan cahaya Dia juga memiliki istimewaan dapat menyerap udara beracun Seperti karbon dioksida, bensin, dan tricoloritelin Nah teman-teman sebelum kita lanjut videonya Teman-teman yang belum subscribe Segera subscribe ya teman-teman Agar teman-teman bisa mengikuti video saya selanjutnya Kemudian tekan like dan komentar ya teman-teman Jangan lupa komentar ya Biar saya tahu siapa yang menonton video saya Untuk yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih Semoga dilimpahkan rejekinya Lanjut Ada sebuah rahasia di balai indahnya lidah mertua ya teman-teman Dia ternyata cukup beracun Tanaman lidah mertua toksisitas yang berbahaya untuk makhluk hidup Utamanya hewan dan anak-anak ya teman-teman Lidah mertua mengandung Karena dia mengandung saponin yang dapat menyebabkan mual Muntah dan diare jika tak sengaja tertelan Selain itu dia juga dapat menyebabkan dermatitis berupa ruam atau iritasi kulit Kandungan racun ini berada dalam semua bagian tanamannya ya teman Mulai dari daun Batang Ataupun gelnya Jika hewan mengunyah tanaman ini Akan menimbulkan reaksi alergi di awal Seperti pembengkakan di rongga mulut Dan kerongkongan Jika tertelan dalam jumlah banyak Ini akan berakibat fatal bagi yang menelannya ya teman-teman Tapi gak apa-apa ya teman-teman Meskipun dia beracun Kita tetap bisa memelihara tanaman hias lidah mertua ini ya Dengan meletakkannya di teras ruangan Yang ada atapnya Selain itu jauhkan tanaman dari jangkauan anak-anak ya teman Dan juga jauhkan dari hewan peliharaan Kita lanjut bagaimana cara merawat lidah mertua ya teman-teman Yang pertama penyiraman Jangan terlalu sering diserami teman-teman Karena kebutuhan air lidah mertua relatif minimal Karena sifatnya yang sukulen Dan karena kemampuannya dalam menahan air Yang kedua penempatan Tempatkan lidah mertua di ruang yang teduh Karena pada kenyataannya lidah mertua tidak terlalu banyak Memerlukan pencahayaan matahari Yang ketiga memberikan pupuk Kita bisa memberikan campuran pupuk pada media tanam Supaya daun lidah mertua tetap memiliki warna yang cerah Yang keempat gunakan pesticida Semprotkan tanaman ini dengan pesticida secara rutin ya teman-teman Agar dia terhindar dari hama Nah itulah tadi teman-teman Uraian saya tentang lidah mertua yang beracun Dan bagaimana cara merawatnya Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh